Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sepri di channel Anak Teknik Ya kali ini kita akan membahas masalah tutorial pembuatan adonan gel coat Gel coat ya yang baik, benar dan tepat Tetapi sebelum itu perlu saya sampaikan kepada teman-teman link sebelumnya Konten sebelumnya di channel saya Linknya saya rekomendasikan di pojok kiri atas dan juga di deskripsi video ini Yaitu cara membuat mini speedboot ya Mulai dari part 1 sampai part 4 Kemudian ada juga link yang Konten yang membahas masalah harga fiber termurah di tahun ini Linknya di pojok kanan atas dan juga di deskripsi video ini Sebelum kita lanjut lebih jauh Terlebih dahulu saya mau ngajak teman-teman buat like Subscribe dan jangan lupa tekan lonceng video ini Karena semua itu gratis Untuk membuat sebuah adonan gel coat ya Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah alat ya Alat sebaiknya mendukung Yang pertama ada wadah seperti ember Kedua untuk pengaduk itu kita gunakan Bor listrik Supaya adukannya lebih merata Kemudian bahannya itu Bahan dalam pembuatan gel coat Kita pakai resin Pigment Ada juga yang memakai antara Resin, pigment, kemudian aerosil Aerosil ini bisa diganti dengan talak Tetapi buat teman-teman saya sarankan Jika untuk membuat produk yang mengandalkan estetiknya Jangan menggunakan talak Karena hasilnya nanti ketika jadi Hasilnya nanti akan retak-retak ya Setelah alat dan bahan sudah siap ya Kita lanjut ke proses pencampuran ya Pembuatan adonan Ada pun proses pembuatan adonannya Banyak orang yang sering membuat gel coat itu Susunannya Yang pertama dia siapkan resin ya Mungkin teman-teman bisa lihat di pojok Pojok kiri layar ini Prosesnya itu dia Menggunakan resin dulu Kemudian dituangkan talak atau aerosil Kemudian setelah prosesnya kental Hasilnya kental Baru dia tuangkan pigment sebagai pewarna Ini benar kawan-kawan Ini benar tetapi tidak tepat Mengapa? Karena ini hanya berlaku untuk satu kali pakai Artinya kenapa? Bagaimana? Jika Anda membuat banyak Misalnya banyak produk Dan menginginkan hasil warna yang sama Ini akan terjadi perubahan warna Ketika pencampuran pertama Kemudian pencampuran kedua Itu akan berbeda warnanya Hasilnya Karena kita tidak tahu ukuran pas ya Pada saat pencampuran awal Kemudian pencampuran berikutnya Kita tidak tahu ukuran pasnya Karena kita cuma mengandalkan Tuang resin Kemudian aerosil Pakai perasaan Kemudian dikasih pigment Oke Kekentalannya pun juga kita tidak bisa impang Sementara yang namanya kekentalan Itu berpengaruh terhadap tingkat pekat Tingkat pekatnya warna Jadi saran saya Cara yang tepat adalah Yang pertama kita siapkan resin Di sebuah wadah Kemudian Kita beri pigment Jadi untuk standar Penggunaan pigment Pembuatan gel coat Standar ya Untuk kapal Lambung kapal Gunakan resin berbanding pigment Yaitu 5 berbanding 1 Oke 5 resin 1 pigment Itu untuk standar Kenapa? Supaya Hasil yang dihasilkan ini Gel coat ketiga ring Itu hasilnya Benar-benar berstandar BKI Keras ya Sudah melalui pengujian Kemudian untuk Pembuatan superstruktur Superstruktur Apakah itu bangunan atas Deck Atau bahkan mungkin membuat Kap-kap motor Kap-kap mobil ini Tidak membutuhkan kekerasannya Karena Umumnya tidak terendam oleh air laut Ini campurannya cukup 7 berbanding 1 7 resin 1 pigment Oke Kemudian Setelah dicampur Di sebuah wadah Antara resin dan pigment Dan kita dapatkan Warna yang diinginkan Oke Ini bisa kita jadikan formula Jadikan formula Ditaruh di sebuah wadah Kemudian Bila Anda ingin memakai Misalnya Anda mencampur Formula nya 20 kg Anda cuma ingin memakai 1 kg Cukup kita ambil Formula ini 1 kg Kemudian Selanjutnya kita campur Dengan aerosil Untuk Mengukur tingkat Kekentalan Jadi Aerosil ini fungsinya Untuk mengukur Tingkat kekentalannya Jadi Berikutnya nanti Ketika Anda ingin Memakai gel coat lagi Anda cukup Mengambil formula Yang tadi Yang 20 kg Kurang 1 kg Ambil lagi 1 kg Sehingga warnanya itu Berapapun produk yang Anda buat Warnanya akan tetap sama Kemudian tadi Di sebelumnya saya jelasin Kenapa Sebaiknya teman-teman Gunakan aerosil Jangan gunakan Tepung talaknya Jadi Tepung talak ini Ketika kita campur Kedalam sebuah Keadonan resin Dan pigment Kemudian Jadilah sebuah adonan gel coat Memang hasilnya Sekilas sama dengan Pigment yang menggunakan Aerosil Tetapi nanti Ketika produk itu Sudah kemakan usia Nantinya Hasilnya itu Akan retak-retak Orang bilang Pecah seribu ya Jadi mungkin Kawan-kawan pernah lihat Kap motor yang terbuat dari Fiberglass Itu ada Semacam pecah seribu Mudah retak Itu karena Dia menggunakan Campuran gel coat Adonan gel coat Yang menggunakan resin Pigment Dan talak Dia tidak menggunakan Aerosil Memang sih banyak orang Menggunakan talak Karena harga talak ini Lebih murah ya Kurang lebih Rp100.000 sampai Rp200.000 Per sak Satu saknya itu 20 kg Sementara aerosil Itu kurang lebih Rp1.000.000 Per satu sak Sementara satu saknya Cuma 10 kg Tapi saran saya Untuk menjaga kualitas Anda Tetap gunakan aerosil Oke sahabat teknik Saya kira cukup Pembahasan mengenai Pembuatan adonan gel coat Yang benar dan tepat Untuk konten lain Terkait video ini Yang membahas masalah Alat dan bahan Dalam proses pembuatan Kapal fiber Atau apa saja Yang menggunakan Berbahan dasar fiber Linknya saya rekomendasikan Di pojok kanan atas ini Kemudian di deskripsi video ini Hari kata Anak teknik mengucapkan Wassalam Terima kasih telah menonton!